Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mas Cu Channel Saat ini saya berada di wisata Puri Mataram Ini adalah lokasi parkir Ada banyak kendaraan roda 2 disini Sedangkan untuk parkir roda 4 nya ada di bagian tepi kiri Kebetulan sedang ada acara wedding di dalam Sobat Bisa dilihat di depan gapura masuknya ada iring-iringan pengantin Dari pihak mempelai pria Ini gapura masuknya Sobat Yang bertuliskan Puri Mataram Dibuat dengan menggunakan warna emas Sepertinya acara sambutannya baru dimulai Saya lewat jalan samping saja Jadi di lokasi ini informasinya selain sebagai tempat wisata Tapi juga bisa digunakan sebagai tempat pertemuan atau acara wedding seperti tadi Ini adalah kursi-kursi yang diperuntukkan untuk menjamu rombongan pengantin Saat ini masih kosong karena tamunya masih berada di depan Kita lihat si bapak lagi kasih makan ikan sobat Ikannya cukup banyak dan lumayan gede-gede Sesuai namanya ikan mas Karena berkilau seperti emas Tapi tidak semuanya yang ada di kolam ini berjenis ikan mas ya Tapi ada juga ikan nila dan ikan koi Selain bisa kasih makan ikan di kolam ini Ada juga aktivitas lain yang biasa dilakukan oleh para pengunjung Yaitu naik beca Tapi bukan beca sembarangan Melainkan beca air ya Bermain beca air ini adalah salah satu yang paling disukai oleh anak-anak Termasuk oleh ibunya anak-anak juga loh Inilah yang dinamakan embung mesem sobat Kenapa namanya embung mesem? Karena setiap pengunjung yang datang kesini Akan merasa terhibur dan membuatnya tersenyum atau mesem Setelah menikmati wahana air yang ada disini Keren ya Sebelum beralih ke lokasi lain Kita cek dulu di bagian sini sobat Ini adalah tembusan dari pintu masuk utama Sedangkan di depan sana ada dua rumah joglo Yaitu rumah joglo yang sedang dipakai acara wedding tadi Lokasinya cukup nyaman Dan disini anak-anak bisa berinteraksi langsung Dengan ikan-ikan yang ada di kolam Seperti adek kecil ini Hasrat ingin pegang ikan Tapi masih takut-takut gitu Kita lihat ke tepi kolamnya Ternyata disini juga ada banyak ikan yang sedang menikmati sarapannya dari para pengunjung Setelah cukup puas menikmati semua keseruan yang ada di Embung Mesem ini Kini saatnya kita beralih lokasi sobat Disini ada papan penunjuk Jika ingin membeli tiket beca air Tiket taman kelinci Tiket tangkap ikan Dan tiket taman bunga Bisa membelinya di loket yang ada di pojok sana Yuk kita langsung menuju ke loketnya sobat Untuk harga tiket masuknya Dikenai Rp25.000 per orang sobat Termasuk tiket taman bunga Taman kelinci Kebon kaktus Kolam terapi ikan Atau tangkap ikan Nah kata mbak penjaga loketnya Untuk menuju ke lokasi-lokasi tadi Bisa melewati jembatan ini sobat Atau bisa juga lewat pintu belakang Tapi saya mau lewat jembatan ini saja Sepertinya lebih seru Jika diperhatikan Taman wisata ini Seperti zaman kerajaan Mataram ya sobat Mungkin karena sebab itulah Dinamai Puri Mataram ya Ini sepertinya kursi penjaga Tapi penjaganya masih belum ada Karena wisatanya buka pukul 9 Dan ini masih sekitar Setengah sembilan Jembatan bambu yang cukup panjang sobat Melintasi persawahan di bawahnya Sedangkan di bagian kiri adalah Lokasi kuliner Yang menyajikan berbagai makanan-makanan tradisional Cukup kreatif sih Ada beberapa tiang di sepanjang jembatan ini Yang sepertinya akan dipungsikan sebagai penyangga tanaman penenduh sobat Karena beberapa tiang sudah ada tanaman rambatnya Bagian pijakannya juga terdapat gambar-gambar emotikon yang seolah ikut menyambut para pengunjung Di sebelah kanan terdapat tempat untuk berselfie dengan background taman bunga yang ada di bawah sana Itulah taman bunganya puri mataram Sekilas terlihat biasa Tapi akan lebih bagus Jika dilihat dari atas ya sob Sedangkan di bagian kiri Ada seperti sebuah kandang yang cukup besar Sepertinya itu kandang burung Di penghujung jembatan Kita disambut dengan tulisan-tulisan unik sobat Seperti ini nih contohnya Pengunjung pertama harap jomblo Waduh Saya harap saya bukan yang pertama ya Karena saya trauma dengan kata yang satu ini Cintaku kurang pupuk Ya semoga yang merasa cintanya kurang pupuk Dengan datang ke sini sedikit mendapatkan tambahan pupuk Tapi bukan pupuk kandang juga ya Jangan panik Mari piknik Boleh lah Memang saya ke sini buat piknik pak Selain ngilangin stres Ngilangin isi dompet juga Waduh Kalau ini saya buta huruf sobat Ada yang tahu artinya Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya Hati gelisah Pertama ke Puri Mataram Jangan ambil apapun selain gambar Emang saya mau ambil gambar Lokasi Taman Puri Mataram ini Sebetulnya bersebelahan dengan lokasi agrowisata Kampung Flori Yang sebelumnya saya upload Dan videonya bisa di cek di sini ya Nah untuk akses masuk Taman Puri Mataram sendiri Bisa melalui Iwakalen Kampung Flori Atau lewat jalan yang tadi saya lalui Nah jangan beranjak dulu sobat Karena sebentar lagi saya akan ajak sobat semua Melihat hewan-hewan lucu yang ada di sini Inilah kandang yang tadi tampak dari atas jembatan sobat Pengunjung diberi waktu maksimal 20 menit Untuk berada di setiap zona yang ada di lokasi ini Kalau tidak salah Ini adalah kandang merak betina Tapi yang bagian sini Gabung sama burung puter nih sobat Bisa akur juga ya mereka Merak biru atau pavo kristatus Nah kalau yang ini beneran burung merak nih sobat Ekornya panjang dengan warna yang indah Tapi namanya kok diambil dari warnanya ya Coba kalau warnanya merah Pasti namanya jadi merak merah Kita beralih ke kandang menjangan Atau kandang rusak sobat Untuk membedakan mana rusak jantan Mana rusak betina Pasti sudah paham lah ya Karena nyata terlihat Beda lagi kalau ditanya mana perawan Dan mana bukan perawan Agak susah kan Soalnya gak kelihatan Nah kalau rusak jantan memiliki tanduk yang runcing Sedangkan betina tidak memiliki tanduk Oke sobat kita beralih lagi ke lokasi selanjutnya Kita sambangin satu persatu penghuni yang ada disini Di atas ada patung kuda sobat Ini sepertinya merupakan taman berkuda Tapi kok tidak ada kudanya ya Turongo mataram Turongo itu artinya adalah kuda Jadi maksudnya adalah kuda mataram Ternyata benar Di depan adalah kandang kudanya sobat Karena di lokasi ini Memang disediakan sewaan Untuk naik kuda juga Tapi saya tidak mau ke kandangnya sobat Agak-agak risih soalnya Karena kandangnya juga lagi dibersihkan Kita lanjutkan ke lokasi lain saja sobat Nah siapa yang suka minum kopi luwak Ayo Ini dia nih sobat Hewan penghasil kopi luwak Ini adalah musang Tapi musang juga ada beberapa jenis sih Termasuk luwak Kura-kura dalam perahu Kura-kura tidak tahu Kura-kura aja makan sayur Masa kamu enggak? Hati-hati ya sob Yang bulat di depan sana bukanlah bola Tapi ini adalah kaktus golden barrel Inilah suasana di kebun kaktus sobat Ada berbagai macam jenis kaktus disini Nah cocok banget nih Bagi sobat yang hobi tanaman gurun seperti ini Bisa jalan-jalan sambil belajar cara perawatannya disini Nah kalau disebelah sini adalah kolam tangkap ikan Khusus untuk anak-anak sobat Kolamnya berbentuk lingkaran-lingkaran Airnya jernih dan tidak terlalu dalam juga Cocok banget nih bagi sobat yang punya anak kecil Bisa dibawa kesini agar dapat berinteraksi langsung Dan merasakan sensasi bermain dengan ikan Untuk peraturannya bagi anak yang bisa menangkap ikan Yang ada di kolam ini Diperbolehkan membawanya pulang Maksimal 2 ekor per orang anak Cukup keren ya Bisa memberikan pengalaman menarik buat si anak Dengan bermain air dan berinteraksi langsung dengan banyak ikan Oke sobat setelah ini masih ada beberapa lokasi menarik yang akan saya kunjungi Yaitu Taman Kelinci dan Kandang Merino Nah disini ada semacam gapura bertuliskan Kandang Merino Tapi untuk kandangnya sendiri ada di ujung sana Nah disini terdapat papan penunjuk Kandang Merino Taman Kuda Sudah Taman Rusa Sudah Taman Merak Sudah Terapi Ikan Sudah Kebun Kaktus Sudah Yang belum saya kunjungi adalah Kandang Merino Dan Taman Kelinci yang ada di sebelah kiri saya ini Kita ke Taman Kelincinya dulu sobat Ada anak kecil yang menjerit-jerit minta gendong Sepertinya dia takut sama kelinci Kita masuk sobat Kandangnya lagi dibersihkan Kelincinya lumayan banyak dan jinak-jinak Tapi saya sedikit terganggu dengan suara mesin pemotong kayu disana Suaranya bising sekali Ada bapaknya kelinci juga sobat Lagi nongkrong Nah ini adalah lubang-lubang yang disediakan sebagai sarang atau tempat persembunyian Karena kelinci adalah salah satu hewan yang suka membuat lubang sebagai tempat berlindung Kita lihat si adek yang lagi kasih makan kelinci sobat Makanannya adalah wortel yang sudah dirajang dan bisa dibeli di lokasi Kelincinya jinak-jinak banget Sampai manjat-manjat berebut minta makan Lucu ya Pohon peneduhnya cukup rindang sobat Nyaman buat bersantai Ada bangkunya juga loh Dan yang terakhir Setelah ini kita akan mengunjungi kandang merino sobat Nah ini dia domba merinonya Eh kamu ngendus-ngendus Kamu lapar ya Pada awalnya domba merino ini Dulunya berasal dari Spanyol sobat Domba merino adalah salah satu ras domba Yang sangat dihargai karena bulunya Yang tebal penghasil wall dengan kualitas terbaik Dan yang kerennya lagi Domba jenis ini paling mudah beradaptasi di segala iklim sobat Jadi si merino ini mampu bertahan hidup hampir di semua wilayah di dunia Keren kan? Nah itulah spot-spot yang ada di Purimataram sobat Dan seperti biasa Saya akan perlihatkan pemandangan keren wisata Purimataram dari udara Simak videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas kebersamaan sobat semuanya Dan jangan lupa juga tonton video-video mascu channel yang lainnya Semoga menghibur dan mewakili sobat semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya